Intro Halo Bang Bro, Vietnam bukanlah tujuan wisata biasa dengan wanita cantik, penduduk yang ramah, makanan yang enak. Ini adalah tempat yang menarik. Vietnam berada di bagian paling timur Asia Tenggara, paling terkenal dengan Ho Chi Minh dan Hanoi yang terletak di tepian sungai Mekong. Kota ini telah menjadi ibu kota Vietnam selama seribu tahun. Mengetahui nilai-nilai keyakinan dan praktik sehari-hari masyarakat dapat menjadi pembeda antara pengalaman yang menakjubkan atau pengalaman buruk. Tetaplah bersama kami dalam video hari ini untuk menjelajahi permata Vietnam. Sambil mengetahui larangan yang tidak boleh dilakukan dan hal yang harus dihindari, menghormati ekspektasi seputar kunjungan pagoda dan kuil di Vietnam sangatlah penting. Di luar bangunan keagamaan aturan berpakaian tidak menjadi perhatian utama, namun berpakaian lebih konservatif sangat dianjurkan. Saat memasuki kuil, semakin sedikit kulit yang terlihat semakin baik. Yang terbaik adalah mengenakan rok atau celana yang panjangnya tepat di bawah lutut. Hati-hati dengan ketatnya celana jika Anda memilih untuk menghindari penggunaan rok. Yang terbaik adalah menjaga bahu tetap tertutup dan menghindari kemeja berleher rendah. Jangan berciuman atau berpelukan di depan umum. Hal itu dianggap tidak pantas, tetapi berpegangan tangan tidak masalah. Vietnam dikenal menggunakan kembali botol air dan mengisinya dengan air keran untuk dijual kembali. Dalam budaya Vietnam diharapkan melepas sepatu sebelum memasuki rumah manapun di Vietnam. Menyeberang jalan di Vietnam adalah sebuah seni tersendiri. Mobil, truk, moped, dan sepeda motor tidak akan berhenti bagi siapapun, tetapi Anda harus mengambil inisiatif untuk menyeberang. Melangkalah dengan lambat, mantap, dan percaya diri ke arah yang Anda inginkan. Lakukan kontak mata dengan pengemudi untuk memastikan mereka tahu Anda akan menyeberang. Vietnam terkenal sering menipu wisatawan menggunakan Grab atau Uber akan memastikan bahwa harga yang sesuai dengan tarif yang Anda lihat. Saat memesan sebagian besar pengemudi taksi di Vietnam tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga ada kemungkinan besar terjadinya miskomunikasi yang dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Sebelum Anda mulai menawar, pastikan untuk mengetahui nilai konversi mata uang Anda. Memiliki latar belakang dasar dalam bahasa lokal akan membantu ketika menegosiasikan harga. Tindakan yang cerdas adalah memulai dengan menawar harga sebesar 50% dan mencoba mendapatkan diskon sebesar 75%. Salah satu bagian terbaik dari pengalaman Vietnam adalah menyantap semua hidangan etnik yang luar biasa salah satu hidangan paling populer untuk dicoba adalah pokuah mi lezat yang direbus dalam kaldu tulang. Tet adalah kependekan dari Tet Nguyen yang merupakan hari libur terpenting di Vietnam ini adalah Tahun Baru Imlek. Tet dapat dibandingkan dengan Thanksgiving, Natal, dan Tahun Baru sekaligus. Keluarga akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman menempati sebagian besar ruang penginapan dan transportasi. Perayaan berlangsung selama sembilan hari penuh. Sebagian besar bisnis lokal akan tutup pada saat ini. Banyak yang menyarankan untuk tidak bepergian pada saat ini karena sulit bagi wisatawan untuk memanfaatkan perjalanan mereka secara maksimal. Seperti halnya tempat manapun yang Anda kunjungi jangan pernah membagikan nomor hotel Anda kepada siapapun. Budaya Vietnam memiliki tahayulnya sendiri. Pemilik toko akan mendasarkan jumlah uang yang dibelanjakan oleh pelanggan pertama mereka sebagai prediksi bagaimana berdagang hari itu akan berjalan. Masyarakat Vietnam pada umumnya saling menyapa dengan bergandengan tangan dan saling membungkuk sedikit. Namun di kota-kota besar beberapa pria telah mengadopsi praktik berjabat tangan ala barat. Pelukan hanya diperuntukkan bagi sanak saudara saja. Wanita Vietnam umumnya tidak berjabat tangan satu sama lain atau dengan pria Vietnam. Namun kebiasaan tersebut dapat diterima antara wanita Vietnam dan pria non-Vietnam. Ada potensi penduduk setempat menipu Anda agar membayar lebih untuk sewa sepeda motor daripada yang seharusnya. Tawaran perbaikan sepatu adalah hal biasa di jalanan Vietnam. Yang terbaik adalah menolaknya dan melanjutkan perjalanan Anda. Seperti di destinasi wisata populer lainnya, pencurian kecil-kecilan dapat terjadi terutama di kawasan ramai. Orang lanjut usia selalu mempunyai hak jalan dalam masyarakat Vietnam dan harus diperlakukan dengan sangat hormat dan selalu menyapa yang tertua dalam kelompok terlebih dahulu. Orang Vietnam pada umumnya sangat sopan terhadap orang asing, terutama orang Amerika. Di daerah pedesaan orang Vietnam sering menatap orang asing dan anak-anak berteriak ong tai, yang berarti tuan orang barat. Dan bi-e tai, yang artinya nyonya orang barat. Dan anak-anak suka menyentuh lengan orang barat yang berbulu. Orang Vietnam utara cenderung lebih sopan, bijaksana, dan pendiam dibandingkan orang Vietnam selatan yang lebih lugas terbuka supel dan mungkin terkadang sedikit kasar. Berbeda dengan orang Cina, orang Vietnam tidak banyak meludah. Buang air kecil di tempat umum bukanlah hal yang aneh. Laki-laki kadang-kadang buang air kecil di pinggir jalan kota yang sibuk dan kadang-kadang berjalan-jalan di jalan dengan piyama. Jangan kehilangan kesabaran, jangan bertolak pinggang atau menyilangkan tangan Anda ke dada. Berbicara dengan nada keras dan gestur berlebihan dianggap tidak sopan apalagi jika dilakukan oleh wanita. Untuk menunjukkan rasa hormat orang Vietnam menundukkan kepala dan tidak menatap mata atasan atau orang yang lebih tua. Celana pendek sebaiknya hanya dipakai di pantai. Topi biasanya tidak dipakai di dalam gereja atau kuil. Segala sesuatu yang dilakukan di tahun baru akan menentukan keberuntungan Anda selama 12 bulan ke depan misalnya menghindari orang-orang yang sedang berduka. Sangat penting untuk tidak mengunjungi siapapun pada hari tahun baru tanpa undangan. Mengenakan ikat kepala berwarna putih hanya diperuntukkan pada pemakaman. Orang Vietnam suka berpose untuk difoto Anda akan memiliki teman seumur hidup jika Anda berfoto dengan teman Vietnam dan kemudian mengirimkan cetakannya. Usahakan untuk tidak memotret tiga orang bersama-sama karena dianggap membawa sial bagi orang yang berada di tengah. Diskusi mengenai masalah seksual dilarang. Selain itu, jangan menanyakan pertanyaan pribadi seperti berapa umurmu, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya anak? Karena itu dilarang. Tetapi orang Vietnam sering menanyakan pertanyaan ini kepada orang asing. Menurut seorang pria Vietnam, berbicara tentang uang adalah cara untuk berbagi kebahagiaan. Jika Anda berusia di atas 30 tahun dan lajang dan ditanya apakah Anda sudah menikah yang terbaik adalah berbohong dan mengatakannya jika tidak orang akan merasa kasihan kepada Anda. Tidak mempunyai istri dan anak dianggap sial wanita Vietnam adalah wanita tercantik di dunia hal ini disebabkan oleh ciri fisik mereka yang luar biasa dan sebagian lagi karena pesona bawaan mereka. Mereka pendiam namun percaya diri, kuat namun feminin, berani namun penuh hormat. Mereka menggabungkan daya pikat kucing yang mendengkur dengan kehebatan seekor harimau. Terdapat sekitar 40 juta perempuan Vietnam di dunia saat ini dan 40 juta laki-laki yang menikah dengan mereka adalah laki-laki paling beruntung yang masih hidup seperti kata pepatah sebuah gambar bernilai ribuan kata. Gadis-gadis Vietnam cerdas, menggoda, ceria, dan pintar. Mereka menikmati berkencan dan bisa serius atau main-main pada saat yang sama mereka memiliki harga diri dan tidak akan menyanyiakan waktu mereka dengan pecundang. Ketika sebuah keluarga membeli rumah di Vietnam umumnya dilakukan dengan membayar tunai. Pinjaman bank jarang terjadi. Dan sekarang mulai menjadi sesuatu yang langka. Sebidang tanah yang dibeli pasangan tersebut dibayar dengan uang tunai sebagian besar ditabung oleh istri dari bekerja selama bertahun-tahun. Anak perempuan Vietnam diajari untuk menjaga suami dan rumah mereka serta menghormati orang yang lebih tua. Mereka juga diajari bahwa dua saudara perempuan trung memimpin tentara Vietnam melawan penjajah Tiongkok. Jadi gadis-gadis Vietnam bisa menjadi orang yang manis dan juga sangat percaya diri serta berpikiran mandiri. Jangan pernah bertengkar dengan wanita Vietnam atau sifat manis dan feminitasnya akan hilang dan Anda akan berada dalam masalah besar. Rasa hormat dan kasih sayang harus berjalan dua arah. Mereka diajarkan dan mewarisi tradisi Vietnam, jadilah singa di dalam kue. Mungkin ini adalah akibat dari terbatasnya sumber daya ekonomi sehingga satu-satunya pilihan adalah berusaha lebih keras. Namun saat ini TikTok populer di sebagian besar negara dan juga di Vietnam. Hal itu membawa gadis-gadis Vietnam ke dalam situasi yang buruk. Jika Anda berjalan di jalan selama sekitar 20 menit, Anda dapat melihat setidaknya satu orang perempuan menggunakan TikTok. Selain itu ada masalah lain. Gadis-gadis ini juga semakin kejam dan kasar. Jika kamu sedikit gemuk dan bertemu dengan mereka, mereka akan menjelek jelekanmu di belakangmu. Nah bang bro, bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik seputar seluruh dunia. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.